Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Oh Ustadzhanu sehat? Alhamdulillah Teman-teman Samuel Gambus sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dari wajahnya kayak kelihatan Eh tahun ini gak dapet THR ya? Iya Sabar ya? Iya Oke Baik Pemirsa di rumah Pemirsa setiap sirapan kolbu semuanya Bumi doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Selalu berada dalam mindungan Allah SWT Amin Dan senang sekali saya Bobi Maulana Beserta Pemirsa Danu Bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita Dimana kalau buka di sirapan kolbu Sejukan hati Baik pemirsa Tema kita pagi hari ini Ini sangat berhubungan sekali Sangat terlihat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Dimana kita Kalau sama orang Kadang-kadang ada prasangka-prasangka yang tidak baik Makanan itu tema kita adalah Jangan suka suuzon Namun ada yang berbeda pada episode kali ini Dan seterusnya Sebelum kita mendengarkan tausia dari Pausat Danu Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Yang berhubungan langsung dengan tema kita pagi hari ini Dan akan dibacakan oleh seorang Korea Yang sudah di tengah-tengah kita Silahkan Nada Sika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu Yang menggunjing sebagian dari yang lain Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Tentu kamu akan merasa jijik Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah Maha Penerima Taubat Dan Maha Penyayang Maha Benar Allah dengan segala firmannya Subhanallah Ya pemirsa itulah Pembacaan ayat cuci Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 Dan artinya Suatu keberkahan yang luar biasa Ketika kita bisa mendengarkan lantunan ayat cuci Al-Quran di pagi hari ini Mudah-mudahan Allah menyertakan keberkahan untuk kita semua Dan juga yang tidak kalah penting adalah setelah kita membaca Kemudian kita berusaha untuk memahami Dan jangan lupa untuk mengamalkan atau mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Masya Allah Yang membacakan juga Suara dengan rupa sama-sama cantik Terima kasih ya Baik langsung saja kita mendengarkan tausaha dari Pak Ustadz Danuh Pak Ustadz silahkan Sudah lama gak lihat Senyumnya Pak Ustadz dikangen Masya Allah Silahkan Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat bagus Tadi memang mengingatkan kita pada perilaku kita sehari-hari Bagaimana kita itu sering berwaksangka atau berprasangka buruk ya Rata-rata biasanya berprasangka itu buruk rata-rata Berprasangka buruk itu acara siraman kolbu itu jelek tuh Bah sudah Itu sudah masuk ke dalam salah satunya Waala tajassassu Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain Jangan menghakimi sesuatu Gak cuma masalah acara Masalah orang dan sebagainya Kalau memang tidak tahu jangan menjustifikasi Wala tajassassu Wala yaktabatukumbatuh Disini dijelaskan bahwa Dilarang kita itu memang untuk Mencari kesalahan orang lain Dan juga bergunjing Jadi memangnya saya dengan mas Bobi Mengujinkan yang disana Melihat kelemahan itu menjadi ejekan Padahal kelemahan itu sebenarnya belum tentu kita harus mengejek Kalau kita melihat kelemahan itu harusnya Mengaplikasikan ke diri kita Bahwa kita manusia Kita masih banyak punya salah Kita doakan agar beliau-beliau salah itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala Tidak diajek Nah cara Allah menyampaikan inilah yang harus kita ketahui Banyak sekali orang-orang yang sudah faham bahwa Mencari kesalahan orang lain itu dilarang oleh Allah Ta'ala Tetapi yang namanya otak ini Sama nafsu yang disini Itu gak bisa dilawan Nah inilah namanya belajar Acara asiraman kolbu ini Salah satunya adalah Mengajarkan, mengajarkan, mengingatkan Akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad SAW Untuk kita aplikasikan sehari-hari Jangan mencari kesalahan orang lain Itu seuzon otak Kalau orang senang Senantiasa untuk mencari kesalahan orang lain Berperasaan kaburuk Normal kalau dia setiap hari itu pusing Karena otaknya dipakai untuk tidak baik Emang pusing dari mana? Dari virus Corona Virus Corona mah Sesek Bukan dari titik situ Pusing itu karena otak kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala Yang diberikan karunia oleh Allah Ta'ala untuk berfikir Dan diminta oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa khusnudan kepada orang lain Bahwa kita bergunakan untuk seuzon Kalau seuzon itu gimana? Pemirsa Saya bilang Mas Bobi itu harusnya itu ganteng Saya bilang mas Bobi itu cantik Nah ini Bahaya 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 Jadi kita harus pahami bahwa Dilarang yang begitu-begitu Melihat kekurangan orang lain menjadi bahan candaan Ini banyak nih Yang ada di WA itu kan banyak tuh Saya sering baca orang yang dibikin itu kelakaran Orang yang giginya ompong Lagi ketawa dibikin kelakaran Itu kok seneng ya orang-orang seperti itu Harusnya belajar Harusnya belajar Siapapun beliau termasuk kita-kita ini harus belajar Jangan itu menjadi becandaan Betul Karena nanti kita akan ditertawakan oleh orang lain Karena becandaan kita Pasti Allah akan membalas Cuma tinggal tunggu Kapan Allah akan membalas Nah kalau kita tidak ingin ditertawakan oleh orang lain Jangan menertawakan orang lain Itu sudah sangat jelas diceritakan dalam hatis Nabi Ya jelas Bahwasannya kalau kita Sending senantiasa memberikan kemudahan Orang lain di dunia Insya Allah kita nanti di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala Amin Itu harus kita ketahui Harus kita sadari Dan itu menjadi acuan Bahwa kita belajar seperti itu Mudahkanlah orang Jangan persulit orang Nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala Apalagi kalau kita mau memudahkan orang lain Karena Allah Bukan memudahkan orang lain untuk apa Untuk rezekinya biar banyak Sama aja Gak ada yang dicari di dunia ini Kecuali Ridha Allah Kecuali keikhlasan kita Belajar Nah inilah kita harus memahami Bahwasannya Ayat-ayat Quran itu tidak hanya cuma bacaan belaka Tidak hanya cuma pada waktu kita itu membaca Itu satu Kita tahu artinya Jangan mencari kesalahan orang lain Langsung pada waktu kita mengetahui itu Berucaplah di mulut kita Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan itu bisa menjadi Gambaran bahwa kita manusia masih banyak Kekurangan kesalahan di hadapan Allah Ta'ala Mudah-mudahan manfaat Amin Baik Terima kasih Pusatah usianya Daripada mencari-cari kesalahan orang lain Lebih baik mencari ilmu Tambahan untuk meningkatkan iman Taqwa juga ketahui dan kita kepada Allah Baik pemirsa